Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa hadir disini dengan teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Riki Arief Gunawan Sebetulnya saya juga pernah mengkampanyekan open source Waktu 2008-2010 Di Kominfo juga kita punya program open source Kapan sayangnya berubah kebijakan Dan saya juga berubah organisasi Dan sekarang saya di organisasi keamanan informasi Tapi sebetulnya saya juga tetap masih cinta dengan open source ini Karena saya melihat banyak manfaat yang bisa saya peroleh Hari ini saya mungkin akan cinta open source-nya tidak terlalu banyak Tapi saya ingin promosi sedikit dengan apa yang akan saya kerjakan Saya akan cinta tentang sertifikat digital Kalau ingin tahu detail teknisnya apa itu sertifikat digital Mungkin nanti bisa dikebelakang Kita buka booth di belakang Kita bisa memberikan teman-teman semua free digital certificate Silahkan dicoba di rumah Bisa digunakan untuk mengamankan email kita Minimum kita bisa mengamankan email kita Dan sertifikatnya jadi lebih dipercaya Tapi ini bukan SSL sebetulnya Jadi agak berbeda sedikit Jadi ini sertifikat yang kita gunakan untuk individu Yang SSL cukup panjang Tahapannya Karena kita perlu dipercaya oleh browser Dan itu perlu di sertifikasi internasional Sementara yang menggunakan setiap individu ini Kita langsung bisa menggunakan ke aplikasi Nanti aplikasinya langsung verifikasi kepada CA Oke Apa yang kurang dari aplikasi sebetulnya Apa yang kurang dari aplikasi Ternyata ada yang kurang yaitu Pertama adalah Next Kita tidak punya identitas yang jelas di aplikasi Orang bisa daftar di Facebook Di Instagram Di Twitter Atas nama siapa saja Terus kita percaya gitu Itu siapa Padahal Metode verifikasinya Bebas Jadi kita perlu Padahal di dunia digital Kita tidak pernah ketemu dengan siapa Sehingga kita perlu identitas yang akurat Yang kedua Yang belum ada dalam aplikasi yang kita punya Yang mungkin di luar bagi sudah ada Yang kita punya sekarang ini Yang belum punya adalah sistem legal Ya Apa itu sistem legal Sama di dunia nyata Kita punya KTP sebagai identitas Kita juga punya apa Untuk legal Kita punya tanda tangan Supaya kita Supaya sebuah dokumen Punya keputusan hukum Legal Maka dia harus ada tanda tangannya Sama Sama Dalam dunia digital Kita juga butuh tanda tangan Tapi Hati-hati Cara berpikirnya Bukan Sebuah scan tanda tangan Dia tempelkan pada dokumen Bukan itu sebetulnya Tanda tangan digital Ya Makanya Silahkan coba Di belakang nanti daftar Bisa Kita coba langsung Seperti apa Tanda tangan digital itu Ya Next Apa sebetulnya Identitas digital Kita punya Username Password Ya Itu adalah Tanda tangan digital Bukan Tapi kira-kira apa Kelemahan dari username Dan password ini Ya Kelemahannya adalah Dia Diterbitkan Oleh Penyedia layanan Kalau kita punya Username password Di sebuah kampus Maka yang menerbitkannya Adalah kampusnya Universitasnya Kalau kita di kantor Yang menerbitkan Kantor kita Kalau kita ada di Bank Di internet banking Yang menerbitkan Adalah banknya Lalu Apa Salahnya dari sana Ya Next Ternyata itu Membuat Identitas digital Kita Hanya diakui oleh Instansi tertentu Oleh organisasi tertentu Padahal kita maunya Kalau kita punya Identitas Seperti kita punya KTP Kita bisa pakai Ya Kita bisa mendaftar Di bank Bisa mendaftar Di sekolah Di pekerjaan Semua Lihatnya KTP Kita harusnya punya Sebuah digital Identity Yang seperti KTP tadi Dipercaya oleh Banyak layanan Oleh karena itu Kita butuh Yang namanya Next Oke Social media juga sama Social media kita punya Facebook Kita punya Instagram Kita punya Apa lagi Tapi semuanya itu Kita bisa bikin Asal-asalan Saya bisa mengaku Sebagai General siapa Saya bisa mengaku Sebagai menteri siapa Buat akun sendiri Bisa Bisa ya Jadi identitas Seperti ini Tidak bisa kita Andalkan Padahal digunakan Di e-commerce Kita punya Open authentication Itu digunakan Facebook Digunakan Google Sebagai Authentication Tapi sebetulnya Itu yang kita inginkan Kita inginkan Yang bisa Yang diakui secara Nasional Tapi bisa Cross Services Itu yang namanya Trusted Digital Identity Gimana cara bikinnya Ya Cara bikinnya adalah Next Berarti Dia tidak boleh Diterbitkan oleh Satu penyedia layanan Ya kan Dia harus Diterbitkan oleh Orang lain Yang tidak secara Langsung Berhubungan dengan Penyedia layanan tersebut Yang kita sebut adalah Trusted Terparti Ya Yang menerbitkan Harus penyedia lain Sama seperti KTP KTP yang menerbitkan Bukan perbankan Bukan sekolah Tapi pemerintah Ya Kemudian Yang kedua Supaya jadi percaya Maka dia harus Referensi ke sesuatu Yang kita percaya Yang Indonesia Kita akan referensi Pada National ID Number Atau Nomor KTP Kemudian Berikutnya Kemudian Cara verifikasinya Juga jangan bikin Organasi baru Karena akan sulit nantinya Orang untuk dapetin Identitas digital Kita akan gunakan Model verifikasi Yang sudah ada Yaitu diperbankan Kalau kita mau dapetin Akun bank Dia diverifikasi ya Jadi kalau kita Nantinya Kalau kita mau minta Identitas digital Kita bisa minta Ke bank Dan juga ke telpon Telpon jual itu Waktu kita dapetin Nomor Bank Eh sorry Nomor telpon Kalau yang pas Tel bayar ya Dia diverifikasi ya Nah itu juga Salah sarana Buat kita dapetin Identitas digital Berikutnya Kemudian Tentunya Penggunaannya Tidak bisa sama Kalau dia diverifikasi Menggunakan modelnya Telco Ya mungkin Lebih sederhana Dengan bank Kalau bank itu Lebih detail Sehingga Kalau dia mau dipakai Harus Berbeda penggunaannya Yang diverifikasi oleh bank Punya kemampuan Punya Kamaran lebih tinggi Daripada telco Jadi Serikat digital Yang diberikan Melalui verifikasi telco Tidak bisa digunakan Untuk layanan Ke bank Harus level Cara verifikasi Nah ini coba kita lihat Bagaimana National ID kita Mengeluarkan Identitas Pertama ada Yang sangat dipercaya Itu presiden kita Kemudian Dia mendelegasikan Kewenangan Kewenangan memberikan Identitas itu Kepada gubernur Makanya di KTP Kita itu Yang Yang Apa Yang Yang Talung jawab Adalah gubernur Tapi waktu kita Mau dapet KTP Kita datangnya Bukan aksi ke gubernurnya Kita datang ke kelurahan Ya Itu yang disebut dengan Registration authority Kelurahan lah yang akan Verifikasi Kita itu siapa Kita bawa Pengantar KTW Mungkin Akta kelahiran Mungkin kartu keluarga Baru dikasih KTP nya Hal yang sama Kita gunakan juga Untuk menggunakan Identitas digital Atau menggunakan Certification authority Ya Kita punya root CA Sebagai presidennya Yang memberikan Verifikasi Bahwa sebuah CA itu Berhak menerbitkan Identitas Tapi waktu kita Mau minta identitas Kita gak datang Ke CA nya Kita datang Ke registration authority Nanti bisa di bank Bisa di telco Bisa Atau yang di belahang Sekarang itu Kita sebut juga Sebagai registration authority Yang akan Memverifikasi Identitas kita Baru setelah itu Diberikan Identitas secara online Jadi semuanya Menggunakan online Jadi Cara berfikirnya adalah Semua setelah kita punya Digital Online Eh sorry Digital certificate Artinya kita sekarang Sudah punya identitas Secara digital Sekarang kalau kita Sudah punya identitas Secara digital Berarti dia Ditaruhnya dimana Apakah di kartu Apakah di Kertas Tidak Bentuknya juga digital Artinya bisa kita Taruh di laptop kita Bisa kita taruh di gadget kita Sehingga layanan berikutnya Tidak perlu lagi Tidak perlu lagi kita datang Ke sebuah layanan Untuk diverifikasi KTP-nya Identitasnya Cukup yang diverifikasi Adalah Certificate digitalnya ini saja Ya Itu kira-kira Cara penerbitan Certificate digital Yang kedua Berikutnya Sekarang Kenapa Dia butuh legal system Ya Karena Aplikasi yang berjalan Sekarang ini Ada kekurangannya Kita mungkin sudah punya Username dan password Tapi ternyata apa Username dan password itu Baru melindungi Identitas kita Baru memberikan kita Authority Atau identity Belum memberikan Perlindungan Terhadap Sistem legalnya Apa itu Coba kita lihat Di tantangannya Tantangannya itu Membindikan sebuah Kekuatan hukum Bagaimana bisa Pertama Karena Tandatangan itu Diketahui Dia adalah unik Jadi katanya Ataupun sebetulnya Tidak mungkin Seorang bisa meniru Dengan persis Sebuah tantangan Sehingga dia unik Yang kedua Kalau kita sudah Tandatangan Orang bisa Perintikasi Ini asli atau palsu Sehingga Orang tidak bisa menolak Bahwa bukan dia yang Tandatangan Tidak Ini asli Sama persis Seperti apa yang dia buat Yang kedua Yang ketiga Tandatangan Bisa memprotek Kontennya Caranya bagaimana Caranya Kalau kita di bank Kalau kita buat Sebuah slip Pengambilan Tabungan Misalnya Kita bikin apa Tandatangan Kita pegang Slip kopinya Atau aslinya Bank pegang kopinya Atau kita bikin kontrak Dua belah pihak Pegang dokumennya Sehingga Jika ada yang merubah Maka ketawa Sehingga Sebuah dokumen legal Harus punya tiga hal Yaitu Menjamin Harus menjamin Identitas Kemudian Integritas dari keuang danya Dan Non-repudiation Itu harus dimiliki Hal yang sama Juga harus terjadi Pada Dokumen digital Harus bisa mengangkumudir Tiga hal tadi Sekarang aplikasi Kita belum punya Di aplikasi Kita baru ada Username Password Dan Integrate Token Itu baru Menjamin Identitas kita Tapi apakah Transaksinya Sudah dijamin Maksudnya gini Kalau kita Melakukan login Sebuah Aplikasi Perbankan Contohnya Kita dapat Username Password Kemudian Kita melakukan Sebuah transaksi Dengan Username Password Kita baru bisa Masuk ke aplikasi Tapi Kita melakukan Transaksi Kita melakukan Misalnya Pengambilan uang 100 ribu Nilai 100 ribu Ini ada yang Menjaga atau tidak Di aplikasi Perbankan tersebut Mungkin ada Ada sebuah Log disana Kemudian Database Dijaga oleh Administrator Yang tangguh Kemudian Dipisahkan Keunangannya Dipisahkan Sehingga Yang transaksi Dengan yang Melakukan Maintenance Administrasi Berbeda Tapi bayangkan Jika Admin dari Database Itu Bisa di Akses oleh Orang yang tidak Atau orang jahat Kemudian Dia merubah Transaksinya Dan kita ambil 100 ribu Kita ambil Menjadi 200 ribu Kira-kira Legend gak Di database Apalagi Kalau bank bilang Semua data Itu Yang dipercaya Adalah Yang ada di database Saya Bagaimana Pendungan Customernya Kalau Di layanan Manual Kita punya Ada Slip Pengambilan Yang Ditandatangani Sama Ini juga Maksudnya Seperti itu Kita Punya Sebuah Transaksi Transaksi Satu row Itu Akan Ditandatangani Secara digital Sehingga Jika ada Orang yang Merubah Transaksi Itu Kita bisa Tahu Ternyata Tandatangani Sudah Berubah Informasinya Itulah Gunanya Tandatangan Digital Tadi Berikutnya Lalu Regulasi Kita Punya Apa Regulasi Kita Ada Di Undang-Undang ITE Disebutkan Berikutnya Next Ya Pendungan ITE Kita Punya Di Pasal 11 Dia Bila Tandatangan Elektronik Sudah Punya Kekuatan Hukum Dan Akibat Hukum Yang Sah Artinya Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sudah Sama Dengan Tandatangan Masah Tapi Harus Memenuhi 6 Buah Syarat Ini Coba Kekuatan Syarat Pertama Syarat Pertama Itu Adalah Data Pembuatan Tandatangan Elektronik Harus Terkait Dengan Seseorang Sama Tadi Tandatangan Kita Hanya Kita Yang Bisa Buat Sama Terus Terus Yang Kedua Adalah Data Pembuatan Elektronik Saat Proses Pendatangan Harus Dalam Kuasa Pendatangan Artinya Sama Seperti Tandatangan Hanya Kita Yang Bisa Bikin Jadi Ada Sebuah File Yang Harus Kita Lindungi Karena Itu Bahan Untuk Kita Membuat Tandatangan Yang Tersebut Private Key Yang Persejaga Jadi Yang A Dan B Menjamin Identity Sekarang Yang C Yang C Adalah Segala Perubahan Terhadap Tandatangan Elektronik Yang Terjadi Setelah Waktu Pendatangan Harus Detahui Dokumen Digital Kita Bisa Rubah Rubah Dengan Photoshop Dengan Text Editor Kita Bisa Rubah Dengan Adanya Tandatangan Elektronik Maka Setelah Dirubah Akan Ketahuan Artinya Elektronik Bisa Menjaga Integritas Dari Konten Digital Kita Yang E Juga Sama Terdapat Cara Tentu Yang Dipakai Untuk Identifikasi Siapa Penandatangannya Kalau Tandatangan Bahasa Ada Orang Dengan Skill Tentu Dia Bisa Lihat Ini Asli Atau Palsu Bisa Belajar Caranya Ini Juga Sama Harus Bisa Diyakinkan Bahwa Tandatangan Ekonek Itu Asli Atau Palsu Sehingga Terjadi Non Repudiation Harus Ada Berikutnya Berikutnya Tentang Next 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 Terus Next Lagi Jadi Tandatangan Ekonek Sudah Sama Tandatangan Basah Tapi Masih Tapi Ini Tandatangan Menurut Undang Undang Ini Undang Ini Lek Specialist Sehingga Hanya Berlaku Jika Undang Undang Lain Bilang Jika Tidak Ada Undang Lain Yang Bilang Bahwa Sebuah Dokumen Harus Bentuknya Tandangan Basah Contohnya Dokumen Tanah Akut Tanah Kita Bilang Akut Tanah Harus Dalam Tandangan Basah Maka Tidak Bisa Tapi Selama Dia Tidak Dilarang Undang Lain Maka Undang Tandangan Digital Ini Bisa Digunakan Berikutnya Ini tentang Definisi Jadi Ada Dua Jenis Definisi Tandangan Elektronik Dalam Regulasi Kita Yang Tersebut Tandangan Elektronik Yang Tersertifikasi Dan Yang Tidak Tersertifikasi Bedanya Apa Bedanya Next Bedanya Yang Tersertifikasi Inilah Yang Disebut Menggunakan Teknologi Public Key Infrastructure Jadi Dia Harus Di Poin 2A Harus Menggunakan Certification Authority Kemudian Yang Poin 2B Harus Menggunakan Certifikat Elektronik Atau Digital Certificate Sedangkan Yang Jenis Kedua Tandangan Elektronik Yang Tidak Tersertifikasi Itu Selain Teknologi Pikian Misalnya Menggunakan Barcode Atau QR Code Asal Dia Memenuhi 6 Syarat Di Atas Jadi Yang Kita Bicarakan Saat Ini Yang Menggunakan Teknologi Public Key Infrastructure Berikutnya Lalu Apa Kendalanya Kendalanya Adalah Kita Kalau Memakai Digital Stitcher Artinya Kita Menambah Sebuah Layer Security Artinya Kita Menambah Bisnis Proses Baru Sehingga Ini Menjadi Beban Buat Masyarakat Berikutnya Kemudian Kita Harus Berubah Mindset Jadi Kalau Sekarang Banyak Mindset Semua Apa-apa Perizinan Harus Punya Kertas Padahal Kertas Itu Bisa Dipalsukan Sementara Digital Signature Ini Harus Harusnya Bisa Kemudian Ini Cara Mendistribusikan Setidakannya Seperti Apa Cara Mendapatkannya Seperti Apa Ini Juga Jadi Beban Berikutnya Next Nah Tapi Ternyata Bagaimana Dengan Layanan Keuangan Atau Perbankan Kita Ya Banyak Kasus Perbankan Terjadi Karena Tadi Itu Tidak Pernah Ada Yang Menjamin Transaksi Nilai Transaksinya Itu Perburan Internet Banking Sehingga Terjadilah Dibilang Kalau Ada Internet Banking Yang Pelakunya Adalah Malware Siapa Malware Tidak Ada Yang Salahkan Nasabah Yang Kira Rugi Berikutnya Kemudian Baru-baru Ini Juga Terjadi Kasus Ada Orang Yang Nomor Teleponnya Bisa Dihandakan Padahal Internet Banking Dia Setelah Pasportnya Dicuri oleh Pelakunya Kan Butuh Verifikasi Dengan Handphone Sms Token Lalu Oleh Pelakunya Diteror Orangnya Supaya Nomor Teleponnya Diganti Setelah Diganti Ternyata Dia bisa Melakukan Perubahan Atau Mengganakan Nomor Telepon Dan Dia bisa Melakukan Transaksi Tadi Berikutnya Kemudian Baru-baru Ini juga Terjadi Di Bangladesh Itu Hampir 1 Triliun Dollar Yang Mau diambil Tapi Yang Terselamat Yang Bisa Diambil Ternyata Hanya 81 Juta Dollar Ini Ini juga Bisa Terjadi Kalau Kabarnya Karena Ada Email Phishing Email Email Jahat Yang dikirimkan Ke Pengelola Swift Kemudian Dia percaya Dia buka Kemudian Komputernya Terinfeksi Maka Swift Bisa Di Take down Diambil alih Oleh Hackernya Dan Hackernya Pada Malam Hari Melakukan Transaksi Dan Besok Harinya Libur Ternyata Gak ada Yang Diverifikasi Berikutnya Adalah Kenapa Kita butuh Nasional Setiap Digital Karena Teknologi Ini Sudah Mampan Di Luar Sudah Menter Di Luar Tinggal Beli Aja Kenapa Kita Harus Punya Nasional Segala Ternyata Ya Berikutnya Ya Yang Pertama Ini Karena Kita butuh Independent Technology Ya Kita Punya Kita butuh Kreativitas Kita butuh Local support Kita butuh Tidak Pender Lock-in Sound Familiar Ini adalah Open Source Kita Mau Digital Signature Kita Didukung oleh Teman-teman Di sini Dengan Teknologi Open Source Kami Sudah Sudah Bersama Dengan Beberapa Teman Di Open Source Sudah Membuat Sebuah API Nanti Kami Taruh Di GitHub Silahkan Teman-teman Melihat Mempelajari GitHub Kita Bisa Saling Membantu Atau Mengembangkan Penggunaan Serga Digital Ini Di Layanan Indonesia Kita Akan Dukung Penggunaan Open Source Karena Dengan Begitu Kita Bisa Independent Yang Kedua Kita Mau Independent Juga Dalam Hal Implementasi Jadi Sedikit Digital Yang Umum Ada Itu Tidak Menggunakan Feature Baru Kita Berpikir Bahwa Kita Butuh Feature Baru Untuk Mengainkan Sedikit Digital Yang Ada Sekarang Ini Dengan National ID Itu Belum Ada Di Feature Yang Sekarang Ini Oleh Karena Itu Dengan Dengan Idea Tersebut Kita Mencari Standar Internasional Juga Dan Sekarang Kita Sudah Berhasil Memasukkan Nomor NIK Kita Kedalam Sertifikat Tapi Tidak Plain Text Tapi Disembunyikan Tapi Tetap Bisa Digunakan Oleh Aplikasi Untuk Memverifikasi Ini Sertifikat NIK Berapa Jadi Kalau Tadi Kita Lihat Ada Gambar Kita Bisa Mendaftarkan Sebuah Layanan Secara Online Nanti Aplikasi Bisa Melihat Siapa Yang Mengirim Sertifikat Kemudian Sertifikat Sertifikat Namanya Dengan NIK Sama Atau Nggak Itu Gunanya Kita Punya National ID Supaya Implementasinya Kita Bisa Lebih Leluasa Kemudian Local Human Capacity Dengan Implementasi Ini Diharapkan Banyak Teman-teman Bisa Ikutan Universitas Kemudian Profesional Kemudian SMK Pun Kita Ajak Untuk Pengembangan Ini Kemudian Yang terakhir Adalah Karena Ini Adalah Diimplementasikan Secara Nasional Penduduk Indonesia Yang Dewasa Berarti Besar Sekali Kue Ini Justru Diambil Oleh Perusahaan Luar Yang Tengah Memproteksi Supaya Indonesia Yang Akan Maju Jadi Gimana Apakah Itu Beban Apakah Itu Kebutuhan Beban Memang Iya Kita Tak punya Beban Tapi Kalau Kita Lihat Keuntungannya Melindungi Transaksi Kita Gimana Kemudian Hal Ini Bisa Memajukan Industri IT Kita Gimana Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima